Kalau Umi dulu itu Nggak mikirin anak gitu Pasti Umi sekarang mungkin udah jadi PNS guru gitu Sampai banyak orang yang ngomong Ibu guru dimana Pertama sendiri Dan Alhamdulillah punya teman yang luar biasa Namanya Tenurul Hikmah Masih mau diajak buat Keriasama bangun Saung Hikmah ini ada Teh Aliah juga Masih saudara yang mau Mengamalkan ilmiah sedikit Di Saung ini Alhamdulillah Keluarnya sih Cuman ngerasa diri pribadi aja sih Kurang sih, kurang ilmu Jadi disampaikan ke anak tuh Kayaknya ya Allah kurang gitu Jadi ngerasa bodo dan pasti butuh teman Karena berjuang sendiri tuh Susah gitu Kembali dengan niat Kembali dengan niat Kalau Kembali dengan niat dan keinginan Keinginan siapa gitu Jadi kan kalau kita meniatkan Keinginan saya pribadi Berarti saya harus konsisten gitu Dan semangat anak-anak sih yang membuat itu lulus semuanya Pasti harapannya Ingin bisa Terus ya Sampai Sebenernya sih pengen Pengen Cita-cita pengen ada niatan Bikin pondok Tapi nyadar diri sendiri gitu ya Tidak punya ilmu yang seberapa Jadi ya walaupun nanti Besar juga ya Tetap seperti ini Tapi lebih berkembang Lebih baik lagi Punya kualitas Diri pribadi yang lebih baik Dan anak-anaknya juga lebih baik Yang menguatkan sih Umi juga sih ya Umi Terus Kadang kan namanya juga ya Mendirikan seperti ini Itu tidak mudah Benar-benar tidak mudah Kadang ada rasa Udahlah gitu ya Udahlah gitu Atau Kadang kan Apalagi hati Kalau lagi hancur Atau pikiran punya masalah Dengan hal yang lain Bakal tidak akan konsisten Tapi kadang Umi suka ngomong gini Ini maunya siapa Gitu Ini tuh maunya dede Berarti dede harus bisa Gitu kan Jadi Yaudah yakin aja Kasian Anak-anak tuh semangat Gitu Kutu Kalau emang dede yang mampu Yaudah gitu Hayuk gitu Ajarin Berarti orang percaya Sama dede Capek Wajar Capek Maunya siapa sih Kembali kepada niat kesendiri Kamu tuh gak mau keinginan Gitu Jadi akhirnya Oh iya Dari situ sadar Itu niat saya Keinginan saya Emang sebenarnya Ada keinginan terbesar ya Pengen punya pesantren Tapi gak tau Mudah-mudahan ya Kalau misalkan Gitu Satu jodoh Dengan Maksudnya Dengan orang Yang sama tujuannya Pengen punya pesantren Saung ikhlo ini Mungkin akan berubah Menjadi pesantren kali ya Tapi kalau emang pun Enggak gitu ya Setidaknya Sudah Memberikan Yang terbaiklah Sama Umi Walaupun Tidak bergelar SS Setidaknya Bisa ngangkat Derajat Umi lah Gitu ya Karena tau lah Perjuangan Umi Dari kecil tuh Kayak gimana Setidaknya Dulu tuh Umi tuh Ngidupin Dua anak Itu kan Sendirian Gitu ya Jadi Umi tuh dulu Ngebiayain pesantren Juga kan Bener-bener ya Kulih Apa ya Kerja di orang Kayak gitu Pengen lah Umi tuh dulu Pernah Diajarin Pernah Diajak Jadi guru Gitu Kalau Umi Dulu itu Gak mikirin Anak Gitu Pasti Umi sekarang Mungkin udah jadi PNS Guru Gitu Sampai banyak orang Yang ngomong Ibu guru Dimana Gitu Tapi alhamdulillah Karena Umi niatnya Bener-bener Ngurus anak Yang Anak dua Gitu Tanpa Ada Seorang suami Ya alhamdulillah Gitu Anaknya semuanya Jadi guru Pengen lah Ngangkat Derajat Umi Gitu Setidaknya sekarang Walaupun Umi gak jadi guru Gitu Anaknya jadi guru Semua Jadi pengen kayak gitu Pengen ngangkat Derajat Umi Walaupun gak bisa Umi dengan kemampuan Gak bisa Sekolah Serjana Walaupun udah Sempat masuk pun Gak jadi Ya Ternyata rencana Umoh seperti ini Indah Memang pahit Karena Bener-bener pahit Pas Kejadian gak jadi Kuliah Dengan Timpah Penyakit yang cukup Agak berat Bener-bener Tapi Ternyata Allah pengen langsung Bisa ngajar Tanpa harus jadi S1 Dan alhamdulillah Sekarang perjuangannya Kayak gini Walaupun capek Ya udah Alhamdulillah Orang susah Buat ngajar Allah kasih jalan Yang mudah Kayak gini Ya udah lanjutin Hayu Bismillah Namanya Orang capek Wajar Tapi harus Ingat Tujuan Awal Apa Itu sih Yang menguatkan Dan emang Anak-anak yang Sungguh luar biasa Yang Jadikan motivasi Di saat lagi Bener-bener Don Anak-anak Ceria Itu yang jadi Faktor semangat Dan doa umi Yang terbesar sih Harapan Setiap Orang tua punya harapan Yang besar Buat anak-anak Kayak gitu Wah Sama-sama Assalamualaikum Sama-sama